Seorang pelaku pencurian speaker pengeras suara masjid di Palembang, Sumatera Selatan terekam CCTV saat beraksi. Pelaku ini melakukan pencurian sambil membawa sepeda motor miliknya masuk ke dalam area masjid dengan bermodus memakai baju jubah pusat muslim agar tidak dicurigai warga dan pengurus masjid saat melakukan aksinya. Bagaimana menolak membuka infus seorang pasir? Tak terima telah difitnes sebagai pelakor dan dipermalung. 4 tersangka di 20 orang pelaku komponen. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV Masjid Asayidi di Jalan Suwadaya, Kelurahan Sri Jaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar pada Senin 21 Februari 2022. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat seorang pria memakai baju pusat muslim masuk ke dalam area masjid sambil membawa sepeda motor miliknya. Ternyata pria tersebut masuk ke dalam masjid bukan untuk menumpang beribadah sholat. Melainkan pria ini melakukan aksi pencurian di dalam masjid, mengambil sebuah speaker pengeras suara, dan membuka dua kotak jelingan masjid di saat kondisi masjid sedang sepi dari jamaah. Aksi pencurian ini baru diketahui oleh salah satu marbot pengurus masjid ketika pada waktu badah sholat zuhur saat pengurus masjid ingin mengumandangkan suara azan. Ternyata speaker masjid yang hilang di bawah kabur pelaku pencurian saat pengurus masjid membuka video rekaman CCTV. Terima kasih telah menonton! 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 Saya masih sedikit menonton! hai 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 Kronologisnya itu kemalingan pukul 7 lewat 34. Kemalingnya pakai baju gamis lengkap seperti busana muslim lainnya. Lalu mengambil peta amal. Dua peta amal. Habis itu dia mengambil wireless satu buah. Habis itu dia pergi. Itu uang celengan itu berapa kehilangannya? Untuk uang celengan mungkin sudah ada sekitar 300 sampai 500 ribu. Speakernya di mana? Kasus pencurian ini sudah dilaporkan korban ke Polsekta Soekarami. Dan saat ini polisi masih memburu pelaku pencurian. Dari Palembang, Sumatera Selatan. Reporter Jane Kameramen Apriyansyah, PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.